Kita lihat hadisnya panjang. Anna Rasulullah SAW, bawasannya Rasul SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Ini pertanyaan dari Rasul kepada para sahabat. Kala Rasul bertanya, apa pertanyaannya? Atadrunam al-muflisu, woyah para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kalu para sahabat menjawab, Para sahabat menjawab, Orang yang bangkrut menurut kami itu adalah, Orang yang tidak punya dirham lagi, wala mata, dan sudah tidak punya harta kekayaan lagi. Fakola kemudian Nabi mengatakan, Ternyata bukan itu yang disebut bangkrut dari kalangan umatku. Nabi kemudian menjelaskan, Fakola innal muflisamin umati, Yakti yaumal kiamati bisolatin, Wasiyamin, Wazakatin, Sampai disini. Nabi mengatakan, Innal muflisamin umati, Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, Siapa? Man yakti yaumal kiamati bisolatin, Orang yang datang besok menghadap Allah di hari kiamat, Dengan membawa amal sholat penuh, Tidak pernah bolong, Sholatnya full, Tidak pernah satu kalipun meninggalkan sholat, Beres sholatnya. Tidaknya itu, Wasiyamin, Kuasanya juga beres, Kuasa romadonya beres, Tapi Nabi mengatakan apa? Bangkrut dia itu. Kenapa? Nah, kita lihat, Yang membuat bangkrut itu apa sih? Kelanjutannya apa? 5 yang disebut Nabi. Hati-hati. Ini dosa-dosa jenis kedua. Kita lihat nomor satu apa. Kata Nabi, Kenapa dia bangkrut? Sayangnya, Besok dia menghadap Allah itu dengan membawa dosa syatama. Syatama itu apa? Ini yang harus kita perhatikan. Syatama itu apa? Syatama itu dosa pernah menghilang, Hina orang lain, Pernah melecehkan orang lain, Pernah merendahkan orang lain, Di dunia, Dan tidak pernah diselesaikan di dunia. Tidak pernah minta maaf di dunia. Hati-hati. Ini walaupun dia rajin taubat, Rajin istighfar, Tidak diterima. Kalau tidak diselesaikan di dunia, Ini namanya syarat dan ketentuan berlaku tadi. Kalau tidak diselesaikan di dunia, Diselesaikan di akhirat. Cara menyelesaikannya gimana? Mohon maaf, Di akhirat tidak ada acara sawalan lagi. Tidak ada halal-bihalal. Di akhirat caranya menyelesaikan, Kita loncat ya hadisnya. Fayu' tohazamin khasanatihi, Wahazamin khasanatihi. Ngeri cara menyelesaikannya. Besok cara menyelesaikannya, Ini ibaratnya gini ya. Misalnya orang tadi sudah diperiksa. Pemeriksaan pertama mesti rukun Islam kan? Sudah sahadat berarti muslim. Pemeriksaan pertama apa? Solatnya beres, Puasanya beres, Zakatnya beres, Hajinya beres. Berarti apa? Tiket surga dikasihkan. Rukun Islam. Lima kan? Kan tinggal digandeng sama malaikat Ridwan. Tinggal melangkah gitu. Sudah siap masuk surga, Tinggal melangkah, Tinggal baru setengah langkah. Ya Allah jangan masukkan dia ke surga. Langsung ada yang interupsi. Hati-hati di akhirat itu, Saling menginterupsi. Gak mau kalah sama gedung DPR kan? Ya Allah jangan masukkan dia ke surga. Dia pernah menghina saya di dunia. Dia pernah melecehkan saya di dunia. Dan dia belum pernah minta maaf sama saya. Ya Allah. Tiku. Cara menyelesaikannya, Fayuqto hazamin khasanatihi wa hazamin khasanit. Akan diambil amal kebajikannya, Akan diambil amal kebajikannya. Mulai dari mana? Ya mulai dari pahala solatnya diambil. Pahala solatnya diambil, Dikasihkan orang. Setiap ada orang tunjuk jari, Nanti dibuktikan kan filmnya diputer. Pahala solatnya diambil, Sampai selesai urusan syatama. Dosa yang kedua apa? Wa kodafahazah. Kodaf itu apa? Fitnah. Ingat? Itu besok gugat. Ya Allah jangan masukkan si fulan ke surga. Kenapa? Dia pernah memfitnah saya. Menyebarkan berita bohong. Menyebarkan hoax. Fitnah itu. Cara menyelesaikannya? Sama. Bayu'atahazah min khasanatihi wa hazah min khasanatihi. Kalau pahala solatnya habis, Nah bergerak ke pahala puasanya. Pahala puasanya diambil, Pahala puasanya diambil. Itu yang dimaksud tadi apa? Bukannya pahala puasa itu menghilangkan dosa-dosa ini, Tapi dosa-dosa jenis kedua ini menghabisi pahala puasa. Ya Allah, gak main-main nih. Selesai urusan kodaf, Kelompok tiga, interupsi. Nah ini yang ada hubungannya dengan pengusaha. Hati-hati pengusaha ini berat. Kenapa yang ketiga apa? Wa'akala malahazah. Ya Allah jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia pernah makan harta saya secara tidak hak. Ya Allah. Contohnya apa? Utang orang bayar. Punya utang tidak dibayar di dunia, Itu nanti nagihnya di akhirat. Kata Nabi, Tapi di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham. Bayar utang di akhirat itu tidak dengan dinar dan dirham. Tidak dengan uang. Tidak ada rupiah. Tidak ada dolar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal kebajikan, amal kebajikan. Kalau pahala puasanya habis, Bergerak ke zakatnya. Zakat-zakatnya diambil sampai selesai urusan bisnisnya. Pemimpin berat. Jadi pemimpin korupsi. Wah berat itu. Misalnya saja ya. Jadi Bupati Sleman korupsi. Nanti yang gugat seluruh penduduk Sleman kan. Kalau penduduk Sleman misalnya 3 juta, Nanti tunjuk jadi semua. Ya Allah. Jangan masukkan Bupati ke surga. Kenapa? Dia korupsi uang rakyat Sleman. Loh kok tahu? Korupsi kan sembunyi-sembunyi. Di akhirat semua dibongkar. Sama Allah S.W.T. Filmnya diputar semua itu. Tidak ada yang tersembunyi sedikitpun. Semua melotot. Semua melihat. Semua ngerti hak-haknya. Yang dizolimi. Bayangkan. 3 juta tunjuk dari semua. Buang. Kret itu Bupatinya. Itu baru Bupati loh. Kalau gubernur gimana coba? Gubernur Jawa Tengah misalnya. Korupsi. Yang nuntut berapa? Ya penduduk Jawa Tengah berapa? Misalnya 30 juta. Coba kalau tunjuk dari semua. Ya Allah. 30 juta tunjuk dari semua. Jangan masukkan gubernur itu ke surga. Kenapa? Dia pernah korupsi uang rakyat Jawa Tengah. Mau dibayar pakai apa coba? Kalau habis. Pahala zakatnya kan bergerak hajinya. Pahala hajinya diambil. Pahala hajinya diambil. Itu baru gubernur. Kalau presiden gimana coba? Presiden korupsi. Yang nuntut berapa? 270 juta. Ya Allah. Wah tunjuk dari semua. 270 juta orang. Tunjuk dari semua. Jangan masukkan presiden ke surga. Ambiar itu. Yang keempat apa? Wasafakat damahadha. Menumpahkan darah seseorang. Hati-hati mohon maaf yang jadi aparat ya. Jangan main tembak sembarangan. Ya Allah. Kalau itu tidak hak. Tidak diselesaikan di dunia. Dengan cara yang hak. Itu ditagih sampai akhirat. Buang keret itu. Padahal Quran mengatakan satu nyawa. Apalagi seorang mu'min. Kok ditembak mati. Dosanya seperti membunuh manusia seluruhnya. Ayo. Yang tunjuk jari berapa? Sandunya kan. Ya Allah. Dia pernah membunuh satu orang mu'min. Makanya jaminannya apa? Masuk neraka selama-lamanya. Hati-hati. Ada dua yang disebut dalam Quran. Yang bisa masuk neraka selama-lamanya. Apa? Riba sama membunuh. Hati-hati yang pengusaha ya. Kalau pengusaha adalah ini apa? Waman ada. Fa'ula'ika asfabunar humfiha kholidun. Barang siapa yang mengulangi mengambil riba. Padahal sudah tahu riba itu haram. Malah menorak haramnya riba. Fa'ula'ika asfabunar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Humfiha kholidun. Dan dia akan kekal di dalamnya. Masuk neraka selama-lamanya. Itu untuk pengusaha. Bangkrut. Krut. Krut. Yang kelima apa? Wadhoro bahadha. Dia pernah memukul. Dia pernah menempeleng. Dia pernah menendang. Dia pernah menyiksa. Tidak diselesaikan di dunia. Dengan cara yang hak. Cara yang hak itu kisos. Kalau dalam Islam. Kisos itu dibalas sesuai dengan yang dilakukan. Kisos tidak hanya membunuh ya. Ya yuallazina amanu kutiba'alaikumul kisosu filqotla. Bahaya orang-orang yang beriman telah diwajarikan atas kamu. Jalankan kisos atas pembunuhan. Kalau membunuh, balas bunuh. Tapi kalau menyiksa, itu dibalas disiksa. Penutup hadisnya apa? Ngeri penutupnya itu. Nabi mengatakan. Fa'in faniyat khasanatuhu qobla ayub doma'alehi. Ketika habis semua pahala-pahalanya. Habis semua amal-amal kebajikannya. Pahala sahadatnya habis. Pahala sholatnya habis. Pahala puasanya habis. Pahala zakatnya habis. Pahala hajinya habis. Pahala sunah-sunahnya habis. Semua habis. Tapi yang nuntut masih banyak. Belum selesai urusannya. Masih tunjuk jari, masih tunjuk jari. Ya Allah, saya pernah disiksa. Ya Allah, saya pernah dilecehkan. Ya Allah, saya pernah dihutangi. Belum bayar. Ya Allah. Terus cara menyelesaikannya gimana? Kalau pahalanya habis. Yang nuntut masih banyak. Cara menyelesaikannya bagaimana? Dibalik sama Allah. Dibalik. Dibalik akan diambil dosa-dosa orang yang disalahi tadi. Kemudian dikasihkan kepada orang yang bersalah. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax